Mars Bro Mars Bro mau nanya dong boleh selamat berjumpa kembali di pergeruan Mars Bro Gaming bersama gue Mars Bro dimana disini gue berbagi tips dan trik sekitaran Rise of Kingdom Biar lu pada makin pinter First things first DJ spin that music Oke Selamat datang kembali di channel Bossing Girls Hari ini seperti selalu gue membahas hal-hal yang penting-penting di sekitaran Rise of Kingdom Update guys yang paling baru ya 1.0.55 Spring Awakening Yang terakhir kali itu Itu yang Maret itu Birth of Spring Ini titik 54 Ini yang paling baru 55 Spring Awakening Oke let's get to it Biar cepat kelar Greetings Governor We plan to update the game to version 1.055 Spring Awakening on tanggal 8 bulan 3 2022 guys Udah tanggal 8 sekarang itu tanggal 3 kurang lebih sekitar 5 hari dari sekarang Sebelum update you can download data in advance Bisa lu download datanya di depan ya Biar lu bisa dapetin reward ya We apologize for any convenience this might cause and will send you a compensation reward once the update is complete Seperti biasa lu bisa download di depan Dulu download Dulu dapet hadiah juga oke Oke berikutnya Nomor 1 Spring Awakening Events will go live within a week after the update Event Spring Awakening akan live seminggu setelah update Spring is here and we got a great roster of events for you to enjoy Ada banyak event-event baru kata Lilith 1.1 Dreams of Spring Seven Days of Quest for Great Award Berarti ini yang event 7 hari ya Ada Esmeralda Nomor 2 nya ada Esmeralda Prayer We never know When the wheel of life will stop turning Maybe your luck can change Berarti ini Kayanya event baru ya Esmeralda Prayer Doanya Esmeralda Nomor 3 Esmeralda Treasure Harta Esmeralda Try your luck to win some of Esmeralda's riches Event lagi ya Buat Buat dapetin hadiah Dan nomor 4 ada Race Against Time Berarti disini Lu musti siapin Pasukan yang Yang apa ya Yang cepet Yang cepet Dan yang Bunuh Barbie Cepet banget gitu Maksudnya Kuat ya Race Against Time Itu kalo gak salah Lu dapetin Palbot deh Kalo gak salah gitu Oke Jangan lupa kalo lu ada Justice Nganggur Pake Ada rune yang March Speed Pake Oke nomor 5 Zen the Power Udah dateng lagi Dan New City Team yang paling baru Oke dan nomor 6 Tempest Clash Proof yourself a hero On the High Sea Si event calendar For a detailed schedule Berarti Tempest Clash Yang perahu-perahuan Akan balik lagi Oke Nomor 2 UU Update tentang Lost Kingdom Season of Conquest Improvement Ini berarti Improvement ya Improvement tuh membuat hal yang lebih baik Di Season of Conquest My favorite Oke After receiving feedback We've added specialized Season of Conquest event Berarti ini ada Lilith mau kasih Event yang khusus Di Season of Conquest And improve the system For recycling crystal Berarti sekarang Kristal itu di recycle Dan kalo gak salah Itu Oh sorry Ini baru intronya doang Dijelasin nih Di titik satunya nih Oke Remaining crystals Nomor 1 Remaining crystals Will not be converted into gold At the end of season Berarti Kristal yang tersisa dari KVK Season of Conquest Tidak akan di convert Menjadi emas Melainkan Akan di convert menjadi Seasoned Coins At a fixed proportion Akan diubah menjadi Seasoned Coin ya Dengan proporsinya masing-masing There is a maximum limit To Seasoned Coins That can be obtained Oh berarti ada maksimumnya Gitu Jadi Oke Berarti gak bisa Apa ya Dole gitu ya Ada max-nya Ada limit-nya Gitu Oke Anything over the limit Will be converted to gold Oke Berarti Kalo lu punya kristal Akan diubah menjadi Seasoned Coins Tapi begitu Seasoned Coins-nya Max Udah Pol Sisanya akan diubah Semelit menjadi emas That's good That's good That's a win-win solution For everyone Oke Nomor 2 Fix an issue Where the quality of crystal Resource items Would not display properly After the update The below changes Will made For all servers Beginning Lost Kingdom Season of Conquest servers While Lost Kingdom Is already underway Will not be affected Oke Oke Berarti ini ada issue ya Esthetic kayaknya Display So display properly Quality of crystal resource item Tidak ter-display properly Oke Ini menurut gue esthetik ya Berapa penting Berikutnya lagi Difficulty levels For the new Season of Conquest Event Trial of Kau Kaurak Will be unlocked Berarti ada event baru Namanya Trial of Kau Kaurak Ini akan di Unlock Di Lost Kingdom Governors can gain Crystal Lu bisa dapetin Crystal Lu bisa dapetin Season of Coins Dan Hadiah-hadiah lainnya Kalau lumayan event ini Nomor 2 Discounted Legendary Commander Sculptures And Equipment Material Choice Chest Wow Nice one Ada diskon Palbot Dan Material Choice Chest Yang Legendary Yang Apa Material yang lu bisa pilih sendiri Yang warna emas Yang warna oranye Akan tersedia Di Season Shop Berarti ini di Season of Conquest punya toko Oke Nomor 3 Governors can spend crystals To receive speed up items In the Season of Conquest Event Give & Receive Lu bisa mendapatkan Speed up item Ya Di event yang namanya Give & Receive Lu bisa Beliin Crystal lu Jadi kalau Crystal lu itu Kan tadi kan Bisa kalau Lebih gitu ya Lu bisa Dapetin Season Coins Dan sisanya diubah ke Gold Tapi di dalam event ini Lu bisa Ubah lagi Lu bisa beliin Crystal lu Yang gak kepake Biasa ini mungkin Mungkin udah 3 per 4 jalan KVK Biasa kalau yang Maxtech Atau enggak yang Yang Maxtech lah pasti lah Kalau ada sisa gitu ya Ini bisa Bisa dapetin speed up So this is good news Buat Well well Di luar sana gitu At least yang Gak well sih Gak mesti well Good news untuk orang-orang Temen-temen Yang akan Maxtech gitu 3 per 4 jalan lu bisa Ubah Lu bisa tuker ke speed up Oke berikutnya Complete challenges In the new season of Conquest event Crystal quest To increase the event level And gain crystal You can also unlock Extra rewards By purchasing Quest treasure bundle Disini ada event lagi Ya namanya Crystal quest Dimana disini akan menambahkan Level Levelnya Dan Gain Gain crystal Increase the event level And gain crystal Berarti lu bisa dapetin crystal disini Dan Lu bisa beli bundle juga Beli quest treasure bundle So ini sebenernya Kalau begini Ini good news Buat free to play juga Buat F2P juga Eh sorry Free to play dan pay to win Sorry dua-duanya Yes bener Oke nomor 5 Rewards have been changed For the season of Conquest event Eve of the Crusade Pre-KVK ya Pre-KVK rewardnya Ini diganti nih Dan Governor Bisa mendapatkan crystal Melalui event ini Eve of the Crusade Itu pre-KVK Berarti lu bisa nyolong start Buat dapetin crystal Di pre-KVK Yeah Oke Berarti gak usah buang-buang duit So ini jadi mungkin jawaban buat nilid Yang bilang tuh Kayaknya tuh KVK sekarang mulai gak friendly Buat Free to play Gitu Katanya dikit-dikit mesti beli Dikit-dikit mesti beli Memang dua KVK lalu itu Ya lu mesti beli Ya lu bisa macul Setelah lu masuk KVK Tapi sebelumnya ya lu mesti beli Di sini Mulai pre-KVK Lu udah bisa nyolong start Buat dapetin crystal So that's good news buat F2P Oke Berikutnya lagi Buff for crystal technologies have been fine tune Buff buat crystal tech Udah di fine tune Please take note on the new effect Once they have come online Berarti tweaking ya Tweaking sedikit untuk crystal technology nya Nomor 7 Reduce the difficulty of killing level barbarian patrol 41-45 allowing governors to gain crystals more easily Oke Berarti ini barbarian level 41-45 sudah direduce Tapi di sini tulisannya Barbarian patrol Gua gak tau ini Gua yang gak perhatiin aja Tapi setau gua Barbarian patrol itu Kalo lu Lagi bunuhin barbarian di keep gitu Yang bentuknya tuh cowok gitu Keep-keep kan yang gede tuh ya Gimana lu bisa dapetin Salon trial Sama Apa Scroll warna ungu untuk kuda ya Gua lupa namanya apa Itu kalo gak asal namanya patrol gitu disitu Tapi disini Level 4-45 bisa menjadi barbarian High level barbarian aja gitu Oke Apapun itu Nanti lu perhatiin sendiri Di dalam kvk lu masing-masing Oke Nomor 3 Event improvement We have received a lot of positive feedback About the new Tempest Clash And champions of Olympia game modes Lilith banyak ya Dapetin feedback positif tentang Tempest Clash Yang perahu Dan champions of Olympia Dua-duanya gue demen mainin ya Menyenangkan menurut gue ya Tapi lebih menyenangkan Tempest Clash Karena lu mulainya level gitu Gak berdasarkan equipment atau commander apa yang lu punya Jadi cuman dikasih 3 pilihan dan lu level gitu Menurut gue Tempest Clash lebih menyenangkan untuk dimainkan buat semua orang We've combined it with data we've received and made the following changes Jadi Setelah dengan data yang Lilith terima Ini adalah perubahan yang diubah Buat Tempest Clash dan champions of Olympia Tempest Clash event improvement nya ini Galley attack can now Galley attack targets can now be chosen manually Jadi kalo lu ambil Galley Galley itu perahu yang panah Lu bisa serang musuh lu secara manual Jadi lu pilih musuhnya yang mana Karena sekarang lu gak bisa pilih Begitu perahu panah lu stop Dia lingkarannya muter Otomatis nyerang ya Sekarang bisa pilih gitu Galley attack target can now be chosen manually Nomor 2 Improve collision in the movement and battle Berarti waktu tabrakan ya Movement nya itu di improve Dibuat lebih baik sama Lilith Nomor 3 Reduce the amount of damage that armored ships deal to supply ships Oke Bener nih ya Nah ini armored ships itu berarti Infanya yang gede tuh ya Itu dikurangin damage nya terhadap supply ship Jadi tuh kadang-kadang tuh Kalo yang udah ngerti mainnya Dia main gitu 3-4 armored ship Yang info maju semuanya ke supply ship Terus ngedown aja disitu Nah apa Mankal disana Supply ship nya abis jebol Nah disini dikurangin damage nya So that's good That's good Ini di nerfing sedikit ya Oke Nomor 4 When galley deal skill damage to armored ships It will reduce the damage they deal to supply ships Oke Berarti kalo misalkan Armored ship lo itu udah maju Lagi serang supply ship ya Terus diserang sama galley Diserang sama panah Tukang panah gitu Damage nya Perahu armored lo itu Damage infa lo itu Ya itu damage nya berkurang terhadap supply ships That's good Denerfing tapi yang menjadi lebih baik Bagus Oke I like that Nomor 5 Slightly increase Primes march speed Berarti Primes itu Perahu yang kuda Yang cepet banget Itu dibuat lebih cepet Berarti itu di buff Oke Di buff sedikit primes nya Oke Nomor 6 Improve graphic For content such as Attack effect Sea waves And buff Berarti ini ada Estetic ya Improve graphic Dan nomor 7 Fixed number of display issue Oke Berikutnya Champions of Olympia Satu Adjusted numerical values For the skill shock and awe All out Psychological welfare Inspiring ballot And guidance of the light Adjusted numerical values Oke Berarti dengan skill yang ada disini Yang lu baca Shock and awe All out Psychological warfare Inspiring ballot Ini ada di Adjust Diperbaiki sedikit ya Di numerical values nya Apapun itu Artinya Nanti lu bisa Lu bisa lihat sendiri Ketika champions of Olympia udah mulai Nomor 2 Player who receive title During battle Will receive Extra coins As reward And that's good Jadi kalo lu Mendapatkan Apa ya Title Jadi kayak MPV Painbringer Atau gak Flagmaster Lu akan mendapatkan Coin lebih Sebagai hadiah lu Slightly increase Slightly increase The weighing For kills When calculated MVP Berarti Disini sekarang Ya Kill Kill The champions of Olympia Akan Diberatkan Maksudnya Poin lu Lu akan mendapat Poin lebih Jadi kalo lu Bunuh lebih banyak Di champions of Olympia Dan itu akan Dikalkulasiin Untuk dapetin MVP Oke Dan nanti kalo lu dapetin MVP Lu mendapatkan Extra points Sebagai hadiah lu Nomor 3 Players who have Achieved 50 star Atau 100 star The champions above Will be reset To a higher league In next season Berarti kalo lu Nyampe champions above Ya 50 star Atau 100 star Ya Itu akan Di reset Dan lu akan Naik Ke level yang lebih tinggi lagi Berarti ada level Di atas champions above Siapa sih yang mainin Champions of Olympia Sampai segitu lama Gila Gila Gitu Ya tapi kalo I suppose Kalo lumayan terus Lumayan sama temen-temen lu Di discord Koordinasinya bagus Gua rasa cepet Gitu Kalo gua main sendiri Hehehehe Kalo ketemu yang cupu Lama banget Maju 1 mundur 2 Maju 2 mundur 1 Isis itu aja Gitu Oke berikutnya Ada event baru Namanya Heart's Desire Event The Heart's Desire Event Will begin When the legendary Legendary Tavern Becomes available Governors will be able to select Their 5 preferred Commanders From the selection And receive specialized Chest containing Plentiful custom rewards Which can be unlocked Using sovereign keys Berarti ini Ada ini Si Heart's Desire Event ini Ini urusannya sama Legendary Tavern Sama Sovereign Key Apapun itu Bentuknya Atau artinya Lu simpen Sovereign Key lu Sampai event ini kebuka Gitu Jadi jangan Ini biasanya tuh Sovereign Key tuh Legendary Tavern tuh Langsung masuk Langsung kebuka Ketika lu masuk KVK Gitu Tahan dulu ya Sejam 2 jam kalo perlu sehari Lu liat Lu liat Lu tungguin Heart's Desire Event ini Gitu Karena Legendary Tavern Itu Ngebuka setiap 10 kunci Dan gua tau Lu semua Sekarang punya At least 10 kunci Di tas lu Gitu Karena event Sovereign Key kan Selalu ada Gitu Yang kayak sekarang ini Yang Viking itu Lu bisa beli Sovereign Key disitu Dan Ya gitulah Tahan sedikit guys ya Tahan sedikit dan liat Ini eventnya seperti apa Karena Urusannya lagi ini sama Commander Gitu Mungkin Lu dapetin Commander pilihan lu Gitu Bener-bener Kan Apa Legendary Tavern kan Commander banyak Mungkin dari banyak Lilith kasih lu 5 Maybe I don't know Kita pantau Sama-sama Oke terakhir Other improvements In response to feedback We have improved The timings for When Commanders become available Oke Berarti ini Timing ya Kapan Commander menjadi available Dan disini gua liat Yi Song Yi Will become available When Kingdom enter off season Before season 1 YSG akan menjadi available Ketika Kingdom Memasuki off season Sebelum season 1 Sebelum season 1 Sebelum season 1 Oke Saladin Genghis Khan Edward Woodstock And Tomiris Will be available When Kingdom Enters Of season Before season 2 Oke Berarti ini cuman Kapan Bisa Kapan mereka keluar Dan kapan bisa dimaininnya Lu baca sendiri aja lagi Ini jauh di belakang gua Mungkin ini lebih Apa ya Berguna Buat temen-temen yang baru Mulai main Masih Civil War Nah lu baca ini Gitu Oke Nomor 2 You can now exit rally directly from the map On Or on the army screen Lu bisa cabut dari Lu bisa cabut dari rally directly from the map Or on army screen Gitu Oke Ragnar Nomor 3 Ragnar Lodbrok Baru aja ditambahin di daily special offer Berarti di Apa Chess Chess ya Daily special offer itu chess Yang lu bisa pilih 3 Kalau gak salah gitu Yang kecil Sedeng dan besar Gitu Oke Nomor 4 Further Rewards added to Osiris League Champions Bundle Ada hadiah lebih banyak lagi Untuk OL League Yang Champions Bundle Oh Bundle berarti lu beli Berarti lu beli ya Further Rewards Berarti lu beli yang OL League Champions Bundle Hadiahnya tambah banyak Oke Oke Nomor 5 Kingdom's Map Dan Lost Kingdom's Map Can now be opened in bulk Gitu Lu mesti download versi terbaru Untuk memakai fitur ini Nomor 6 Improve Prequisites For the Peacebringer And Rootless Siege Achievement Oke Itu Peacebringer Sama Root Siege itu Achievement ya Berarti adanya di Apa ya Di Profile lu ya Itu achievement lu ada disana Lu cari aja yang Peacebringer Sama Rootless Siege Nomor 7 Fixed Display Issue For All For One Talent Fixed Display Issue For The All For One Talent Oke berarti itu cuman Estetik Display Issue Nomor 8 When burning Alliance Flag With no Garrison is Attack You will not be sent an Alliance Mail Oke Berarti kalo lu membakar Alliance Flag Ya With no Garrison is Attack Lu gak akan mendapatkan Alliance Mail Oke bagus Artinya Lu gak kebanyakan dapet spam gitu Lu tau-tau kan Kalo ini Sebenernya kalo yang gak penting gitu ya Yang orang-orang biasa Rakyat Jelata Ini gak penting dapet email Cuman kalo lu management Lu mau tau Flag-flag mana yang kebakar Gitu Oke Sebenernya penting juga sih Kalo Kalo misalkan ya Ada Apa ya Kayak Ya gue gak tau ya Di tempat sih akhirnya ada Tangan-tangan nakal gitu Jadi dia buat fake account Dan dia bakar-bakarin flag gitu Bundle gitu Ada Itu penting disitu Kalo ada rebel Ada orang tukang rusuh disitu penting Ya Apalagi ketika kita semua lagi di KVK Home kingdom dibakar-bakarin kingdomnya Itu sebenernya Nambah kerjaan aja sih gitu Ya Orang iseng Oke Okay Stop doing that It's not fun Alright berikutnya Equipping higher quality equipment Dan Will also complete Quest Regarding Equipping lower quality equipment Oke Kalo lu Memakai Equipment Yang Yang kualitasnya lebih tinggi Otomatis Akan Beresin Akan Akan Ngeberesin Quest Yang Yang Make item Lebih Rendah Sorry gue ulang lagi Kalo lu Make Equipment yang lebih tinggi Ya Lu otomatis Akan Kelarin Quest lu Yang Make Equipment lebih rendah Oke Nomor 10 Screen adjustment option Has been added to the settings Oke Ntar lu cek sendiri Di setting Ada namanya screen adjustment option Oke Dan nomor 11 Ini mungkin Ini mungkin Lilit ya Taruh begini Karena terlalu banyak Platformnya Jadi Platform Apple Apple nya Ada banyak macem Telepon Platform Android Begitu juga Dengan Sama ya Ada Ada Xiaomi Ada Oppo Ada Vivo Ada Asus Ada semua macem-macem Layarnya beda-beda guys Ada PC Layarnya beda-beda Nah ini mungkin bisa di adjust Sedikit Feeling gue seperti itu Screen adjustment option Oke Nomor 11 After the update Hunt for history event Will only begin When your city hall Is level 8 or higher Hunt for history event Ya Itu akan Mulai Dan hanya bisa Dimainin ketika City hall lu level 8 Atau lebih tinggi That's pretty good Itu aja Ini udah Shit 22 menit deh Gue gak mau lama-lama Gue rangkum yang menurut gue Penting itu Ini ya Heart Desire Event Ini urusannya Sama Kepala Botak Komender-komender SOC Lu simpen Sovereign Key lu Make sure Apa namanya Lu bisa maksimalin Event yang ini Champions of Olympia Standar Oke Apa namanya Si Tempest Clash Juga standar Ini Apalagi Ini Standar Kristal Oke lah Menurut gue Kristal Dibuat lebih friendly Ke free to play Which is good news Lu bisa nyolong start Dapetin Kristal Di pre-KVK Dan kalo lu ada lebih Ketika Lu KVK lu udah mau berakhir Itu bisa diubah Menjadi season coins Yang bisa lu tukerin Di hadiah Di hadiah Di shop Di KVK shop Untuk hadiah Atau Gold Dan lu mesti pikir begini guys Kalo KVK lu udah kelar Lu udah gak perlu naikin Kristal Tech ya Eh tapi engga dong Kalo naikin Kristal Tech Lu mendapatkan season coins Gitu Tapi Ya gitulah Intinya Kayaknya Ini berlaku Untuk yang Max Tech Gitu Karena kalo lu Lu punya Kristal Otomatis lu mau selalu Naikin Tech lu terus Buat dapetin season coins Toh disini Lu Engga Lu 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 naikin dapet season coins Lu ada sisa Kristal Juga bisa diubah Menjadi season coins Tapi yang lu mesti perhatikan adalah Fixed Proportion nya Yang tadi disebutin Di update ini Gitu Oke terakhir Gak ada apa lagi Ini event standar Zenith Power Ya make sure lu ada speed up Minimum 3 tahun 4 tahun They'll be good Kalo lu di kingdom Mati gitu Mungkin lebih sedikit daripada itu Gitu Ini aja guys Semoga lu dapet apa yang lu mau cari Update 1.055 Spring Awakening Mars Bro love you Mars Bro out Kayak